Bank Indonesia tengah menggodok penerapan QR Indonesia Standard atau QRIS, sebuah standar nasional penerapan QR di Indonesia. Penerapan QRIS tengah memasuki tahap piloting kedua. Bank Indonesia menargetkan QRIS dapat diimplementasikan di Jabodetabek pada semester kedua tahun ini. QRIS akan diterapkan untuk metode Merchant Presented Mode atau MPM. Metode tersebut adalah mekanisme pembayaran oleh konsumen dengan melakukan pindai atas QR milik pedagang. Dengan QRIS, berbagai fintech sistem pembayaran akan bisa membaca QR tersebut dan melakukan pembayaran. Gimana cara kita untuk mendorong non-cash society, kita lihat perlu solusi di sini. Makanya ada QR Code. Kenapa QR Code? Apa kelebihannya? Kita lihat dia user-friendly, baik bagi merchant maupun bagi nasabah. Dia lebih fleksibel digunakan, dia bisa digunakan di berbagai lokasi. Mulai dari pasar, jadi artinya mulai dari pedagang yang paling kecil sampai depth store. Bisa digunakan. Dan tidak perlu investasi yang besar di sini. Lalu jangkauan aksesnya juga lebih luas. Terima kasih telah menonton!